Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memberikan teguran kepada 5 rumah sakit terkait kasus meninggalnya Ana Mudrika. Dalam pertemuan antara kepala dinas dan 5 rumah sakit terkait disimpulkan bahwa terdapat kelalaian dalam penanganan pasien. Pihak rumah sakit seharusnya memberikan rujukan untuk pasien sesuai dengan aturan Kemenkes. Selain itu, Dinas Kesehatan menyimpulkan penerapan call center 119 masih belum berjalan efektif di rumah sakit. Ana Mudrika, siswi kelas 2 SMP meninggal di rumah sakit Islam Sukapura. Setelah ditolak 4 rumah sakit, yaitu rumah sakit Firdaus Sukapura, rumah sakit Mulyasari Plumpang, rumah sakit Pelabuhan, dan rumah sakit Koja. Saat Ana tiba di rumah sakit Sukapura, kondisinya sudah sangat menurun akibat penyakit kelainan usus yang dideritai. Pada saat ini, komunikasi antara rumah sakit dengan kuaca pasien tidak baik. Saya menyimpulkan seperti itu karena masih memberikan rujukan kepada keluarga pasien untuk mencari. Padahal kita tahu di dalam peraturan Kementerian Kesehatan yang mencari rujukan adalah rumah sakit di mana rumah sakit tadi merawat. Dan sampai kemudian adalah rumah sakit di mana rumah sakit di mana rumah sakit di mana rumah sakit. Terima kasih.